Selanjutnya kita ke Makassar, selamat pagi. Firda Jumari, ada kabar-kabar pilihan apa dari wilayah Anda? Silahkan. Ya, selamat pagi hijau dan juga pemirsa. Dari burung Makassar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama ini seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai pengemudi ojol. Kini dirawat intensif di rumah sakit karena terkena siraman air keras setelah mengantar penumpangnya. Inilah video amatir saat pelaku penyiraman air keras bernama Sangkala, 35 tahun, dihakimi warga saat berusaha kabur setelah menyiramkan air keras kepada korban. Korban bernama Rafika, 29 tahun ternyata, merupakan mantan istri korban. Pelaku melancarkan aksinya karena korban menolak keinginan pelaku untuk rujuk dengannya. Korban kini dirawat intensif di rumah sakit Wahidin Sudarhusodo, Kota Makassar, dengan luka bakar pada bagian wajah, leher, dan punggung. Pelaku kini telah ditahan di Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan dijerat pasal 351 ayat 2. Ya kita beralih ke informasi selanjutnya ini rekapitulasi surat suara di PPK. Di tingkat kecamatan ini berakhir dengan perdebatan dan juga penundaan. Sejumlah saksi dari partai politik terlihat melakukan protes saat mengetahui ada sulisi jumlah surat suara dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih di TPS 35 Kelurahan Bamang Barat. Para saksi meminta kepada petugas PPS Kelurahan Bamang Barat agar melakukan perhitungan ulang. Suasana semakin bertambah panas saat petugas membuka kertas suara tidak sah. Tapi kenyataannya surat suara tersebut ternyata sah. Akibatnya rekapitulasi yang berlangsung malam hari ini terpaksa dihentikan dan melanjutkan keesokan harinya. Demikian dua informasi dari Buru Makassar kami kembalikan ke Jakarta Hijau. Baik, terima kasih Firda mengabarkan langsung dari Makassar. Sebelumnya ada Danita yang mengabarkan dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih.